Di petik merah, di jemurnya dengan benar, segala macam dengan benar Ini akan saya roasting Ini spesial tea Hasilnya luar biasa, di menit ke-14 itu saya merasakan ini menjadi kopi yang sangat terbesar Mantep ini bro Mantep, mantep, mantep Dan ini cukup bagi saya, memang bersih banget Jadi kualitas single origin sama spesial tea memang beda Aroma kopinya kelihatan, ini bersihnya kelihatan, semuanya kelihatan Jadi sesuatu yang diolah dengan hati, hasilnya pasti sangat luar biasa Ini hasil roastingan kopi riam kanan Tapi secara ini kurang puas ya, karena memang kualitas kopinya beda Ini kurang bagus Ada banyak alasan kenapa roastingan kita tidak berhasil Dan salah satunya kemungkinan memang ini tidak dipetik merah Atau dicampur, atau memang sudah terlalu lama, atau penjemurannya juga salah Jadi kadar airnya memang beda Kalau kita melihat ini dari riam kanan, dan ini memang sudah lama kita simpan Mungkin kasut dikos sesurang atau dicemur Membutuhkan waktu, eh Membutuhkan waktu lama Sekarang kita coba yang single origin Ini single origin dari Kopi Ambiar nih produknya Kopi Ambiar sendiri Yaitu petaninya, ini Pak Thohar Selamnya Turah, Turah kayak filmnya Pak Thohar kan Turah dari Pecawaran Banjarnegara Kita akan coba roasting, ini baru datang Ini asli dari petaninya Single origin, artinya satu tempat dan satu petani Di Pecawaran Banjarnegara, kita coba timbang dulu Kita mau roasting, hari ini kita coba premen 200 cukup 200 gram kopi Kalau ini kadar airnya menurut saya sudah pas Jadi buat teman-teman yang ingin membeli kopi ini, boleh ke saya Single origin dari petawaran Banjarnegara ini asli dikirim dari petaninya dari sana Dara Busta Dara Bika Penasaran? Hubungi nomor ini nih, di Whatsapp Nanti kita kirim Kalau Anda punya kedai kopi Terus membeli kopi dari Kopi Ambiar Kita akan kasih bonus promo selama satu bulan Promo apa? Penasaran kan? Ikuti Anda dulu Promo sosial media maksudnya Mempromosikan warung-warung Anda gitu lah Kalau Anda punya kedai kopi Beli kopinya ke kita, kita akan nge-vlog Kita akan review, kita akan sosmed-in Kita akan sosmed-in Kedai kopi Gitu Itu namanya kerja sama Oke, kita nyalakan dulu Kita nyalakan dulu pelan-pelan Suhunya di 200 Karena masih di awal, saya akan pakai 240 dulu Nanti, ini teknik ya Setiap orang yang merosting itu punya teknik sendiri Jadi, kalau saya lebih suka panaskin dulu Nanti baru kita turunin bagai perasaan 200 gram nanti masaknya jadi berapa akan kita tipu Setelah kita tutup, kita nyalakan Waktunya Berapakah menit prediksi saya Berapa menit tidak akan matang Prediksi saya 15 menit 15 menit Kita coba pakai ini 15 menit juga Dari bentuk cream bean yang warnanya hijau Begini, hijau-jau 2R Kalau kita masukkan ke sini 5 menit Terus kita berubah Sudah terjadi Yang namanya karamelisasi Atau mulai panas Terus Terus Di 10 menit sudah terlihat Saya perhatikan disini sudah Fresh crack Crack-crack gitu Jadi kopinya sudah Menghitam Tapi belum hitam banget Fresh crack Eh, fresh crack Apa sih? Kayak letupan-letupan Kalau kita goreng Pokron gitu lah Pokoknya Crack pertama itu Crack pertama itu Di sekitar 5 menit itu sudah kelihatan Ini sudah 10 menit Ini sudah mulai medium Ini akan saya ambil dulu sedikit Karena saya butuh yang mediumnya Tapi ternyata Di 13 menit sudah menjadi medium Sudah keluar Nanti sebagian akan saya lanjut Untuk dapat dark roastnya Biar Kalau dirasakan itu Saya ambil dulu yang mediumnya Saya turunkan suhunya ke 200 Ini sudah kelihatan Ini sudah medium Saya ambil dulu mediumnya beberapa Saya akan mencoba nanti Untuk membuatnya menjadi Kobi-kobi Ini cukup rata Putih-putih ini memang Kulit arinya Kobi ya Ini kalau dikupas Dia menjadi rata Tuh Orangannya segeru banget Ini menurut saya pas Mediumnya pas Di angka Ya 13 menitan Ini sudah menjadi medium Ini ya Kita Kita lihat Kita coba ke dark roast Kita lanjutkan lagi Kita tutup lagi Saya mau nyoba ke Yang mateng banget ya Yang mateng banget Sampai terjadi dua kali crack Kalau ini Ini masih sekali Cracknya itu masih sekali Tapi ini Luar biasa sih Dapet banget Dan Kita coba Masih panas tadi ya Pakai tang aja Apakah matengnya Sampai ke dalam Apakah benar ini mateng ke dalam Mesin ini Kita pecah nih Ke dalam Sama warna dalamnya Sama Ya kita coba Satu lagi Kita asal ambil aja Panas 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 Kita ambil Ini satu Kita pecah Pakai sampai ke dalam Warna coklatnya ini Oh Nih Kedalam Mateng memang Jadi matengnya ini Merata Nah ini 15 menit 15 menit Kita sudah dapat Mediumnya Kita sudah dapat Mediumnya itu Di angka 13 An 10 Sampai 13 menit Ini sudah menjadi Medium Saya akan coba Sampai Saya merasa Dark Atau Dua kali crack Dalam Berasa Kopinya Begitu Setelah Berkeliling Indonesia Mencari kopi terbaik Sekarang saya sedang belajar Untuk Memanggang kopi Supaya Baik Karena menurut saya Daerah Asal kopi Sangat menentukan Rasa Tapi proses pemanggangan Ini juga menentukan rasa Karena saya Pernah Istilahnya Membeli kopi Dari sama Dari dampit Atau dari wonosalam Sama-sama Kopi wonosalam Tapi Ketika dirasakan itu Ada perbedaan rasa Makanya Saya penasaran banget Dimana Sebenarnya Proses Paling penting Dalam sebuah Alur cerita Dari Bici kopi Menjadi buku Dan menjadi kopi Yang kita nikmatin Dan saya rasa Di proses ini Di proses roasting Ini menjadi sangat penting Sehingga saya Harus Membeli alat sendiri Untuk menggorengi sendiri Karena kalau pakai wacan Kayaknya Mesti kurang kopi Walaupun itu tradisional Sudah mendekati 25 menit 24 Jadi ini 24 Lewat sedikit Saya sudah Ngerasa ini cukup Ini cukup Kita buka Dua Tunggu Ya ini 425 bunyi kan Jadi Jadi Setelah saya merasa Ini cukup Cukup hitam Setelah saya merasa Ini cukup hitam Cukup dark Saya akan Kedilin suhunya Sampai ke Nol Tapi ini tidak Saya matikan Fungsinya apa Fungsinya untuk Mendinginkan Ya 5 menit lah Biarkan dia Diputer-puter dulu Kalau dia matikan Nanti kan dia berhenti Bisa gosong Karena ini kan panas nih Keletnya ini panas Kalau sudah dingin Kita matikan Ya sudah berhenti Terus Kita tuangkan ke sini Kita tuangkan ke sini Kita tuangkan ke sini Tidak jadi Tinggal di versi Kita tuangkan ke sini Kita taruh ke sini Kematangannya Sudah cukup Dark Ini speciality Memang kopinya mahal Kalau yang ini Saya belum berani Mengklaim speciality Atau bukan Karena Belum melihat prosesnya Tapi Single origin Ini single originnya Nah Sekarang Saya juga punya Kobi Speciality Ini saya mengklaim Speciality Karena memang dari prosesnya Segala macamnya Ini diolah sendiri Ini diolah sendiri Dan hanya segini ini Di petik merah Di jemurnya Dengan bener Segala macam Dengan bener Ini akan saya roasting Ini speciality Alat panggang kita dibersihkan Kita stop dulu Menitanya tadi Kita ter Kita akan menimbang Berapa speciality ini 241 gram 241 Langsung ya Sekarang ini kopinya Sudah bagus Sudah bersih Saya nyalain dulu Biar dia mudah 240 gram 241 Hasilnya luar biasa Di menit keempat belas Itu saya sudah merasakan Ini Menjadi kopi yang sangat spesial Wow Mantep ini bro Mantep 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 Dan ini cukup Bagi saya Memang bersih banget Jadi kualitas Single origin Sama speciality Memang beda Bisa kelihatan nih Aroma kopinya Kelihatan Ini bersih Bersihnya kelihatan Semuanya kelihatan Jadi Sesuatu yang diolah Dengan hati Hasilnya pasti sangat luar biasa Dan Saya Nah kan 15 Ini kayak 15 Saking terpesonanya Ini benar-benar Luar biasa Saya out dulu Saya dinginkan Pas 15 menit Pas 15 menit Ini bunyi Ini bunyi Terik Itu tadi ya Masuk saya kelihatan Dan memang ini Sangat luar biasa Dari warnanya Dari aromanya Semuanya Dan Ada perbedaan sedikit Dengan Ini Karena ini mungkin Prosesnya Yang belum Sempurna Dari petaninya Kalau ini memang Sama daya Sudah dibikin Benar-benar Ketik merah Dutinya Worsnya Benar Terus Jemurnya Benar Jadi Hasilnya pun Ketika di Roasting Itu menjadi Benar Menurut saya Tidak ada Kotoran Sama sekali Tidak ada Kulit-kulit Ari Sama sekali Tidak ada Pinggir-pinggir Juga bersih Dan ini Luar biasa Luar biasa Ini yang menjadi Mahal Kenapa Kopi itu Menjadi mahal Prosesnya Saudara-saudara Teman-teman Semua Prosesnya Dari proses Menanamnya Dengan hati Metiknya Dengan hati Terus Pengolahannya Penjemurannya Semuanya Dengan hati Sampai Roastingnya Juga Dengan hati Besok Akan kita Coba Karena saya Tidak akan Mencoba Sekarang Karena memang Harus Dirasakan Dulu Didinginkan Dulu Diangin-angini Dikit Besok Akan kita Coba Akan kita Bandingkan Ini Dari Sembalun Ini Dari Sembalun Ini Dari Balikintamani Dua kopi Ini roastingan profesional Benar-benar profesional Mereka Nah ini Medium Single origin Banjarnegara Saya masih menyebutnya Single origin Belum berani Mengklang Ini Special D Karena kan Kalau single origin Itu yang Memangkan Satu wilayah Ini hasilnya Ketiga Sama Ini medium Ini Di atasnya medium Sedikit Single origin Dari Banjarnegara Ini Specialty Saya Specialty Versi Nigos Woyok Karena Kalau mau Mengklaim ini Specialty Harus dirasakan Dulu Dan itu Ada yang Ahli Kalau saya Tidak Ahli Di situ Tapi saya Bisa merasakan Dengan hati Saya Kalau Ini Specialty Dan saya Tidak Mengklaim ini Specialty Tidak Menghakimi Juga Single origin Atau Kurang bagus Bukan Tapi memang Ketika Di roasting Beza Makanya Saya Bilang Inilah Specialty Kejawaran Banjarnegara Karena Saya Mau Produk Dan Sudah Matang Banget Hatah Banget Luar Biasa Saya Endiku Soyo Dalam Kopi Ambiar Dalam Edisi Vlog News Eh Kebalik Kan Ya Saya Endiku Soyo Dalam Vlog Ngevlog Sambil Menus Edisi Khusus Kopi Ambiar Roasting By Feeling Roasted By Endiku Soyo Baik accident 2 当心 Rお Do Pele fe Chw Los Chw All Chw 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 selamat menikmati